Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar semua jumpa lagi dengan saya masih bersama R2 channel disini saya mau melanjutkan perbaikan laptop HP dimana untuk mouse nya tidak bisa klik kanan untuk klik kirinya normal hanya disini tidak bisa klik kanan kadang-kadang bisa kadang-kadang tidak Oke apa yang menjadi penyebabnya Oke disini saya mau cek dulu untuk dan untuk sebagian fungsi kadang tidak bisa berfungsi jadi untuk touchpad nya tidak bisa kita ketuk seperti ini Oke jadi kita harus klik ya itu pun hanya klik kiri yang aktif dan klik kanan tidak aktif ya dan masalah ini bisa terjadi di semua tipe dan juga merek laptop ya Oke disini saya coba ke internal Oke saya bantu dulu dengan most external dan di external ini bisa berfungsinya Oke disini saya mau cek dulu ke device managernya Oke barangkali ini pernah dilakukan update atau memang terupdate dengan cara otomatis ya sehingga yang punya tidak menyadari bahwa sudah terjadi update oke disini saya mau cek dulu untuk driver nya terutama untuk touchpad oke kita cek dulu dan seandainya sudah terjadi update atau di update oke biasanya untuk rollback driver nya aktif oke jadi disini saya mau restore dulu ke versi sebelumnya mudah-mudahan dengan cara di restore touchpad berfungsi dengan normal oke kita coba rollback dulu untuk alasannya terserah disini saya pilih paling atas kita tinggal pilih ya saja oke kita restart dulu oke proses restart sudah selesai kita coba gunakan touchpad nya tadi sebelum rollback touchpad nya tidak bisa kita ketuk ya sekarang kita coba oke dan ini berfungsi bisa kita ketuk dan oke klik kanan pun sekarang normal ya berarti masalahnya adalah driver hasil update-an tidak cocok dengan driver sebelumnya sehingga terjadi crash driver sama hardware nya atau tidak sinkron oke dan itulah cara mengatasi touchpad yang bermasalah setelah terjadi update oke saya rasa itu saja untuk video kali ini mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua jangan lupa subscribe like dan kalau ada pertanyaan silahkan beri komentar sampai jumpa di video saya berikutnya terima kasih sudah menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh